Kecelakaan tunggal ini terjadi di persawahan di tengah-tengah tanaman padi di desa Kertorojo, Kecamatan Ngoro. Posisi mobil ambulans desa Gambiran Mojo Agung berjarak sekitar 15 meter dari jalan raya. Pengemudi ambulans Ariri Dayanto, warga desa Gambiran, sempat menyelamatkan diri dari mobil. Pengemudi hanya mengalami luka memar, namun mobil berpelat perah ini mengalami rusak berat. Kaca bagian depan, kaca samping, serta lampu sirine hancur. Yang menarik, mobil ambulans tidak sedang mengangkut pasien sakit, namun belasan ekor ayam tampak berada di bagian belakang kendaraan. Puluhan ekor ayam di dalam mobil ada yang mati. Rodianto, sekretaris desa Gambiran menjelaskan, mobil ambulans ini baru saja mengantarkan pasien ke desa Jombok, Kecamatan Ngoro. Dalam perjalanan pulang, mobil bersimpangan dengan mobil lain di tikungan. Diduga karena tidak menguasai medan, mobil slip dan langsung terjun bebas ke areal persawahan. Dia habis berobat, kegambiran, habis berobat, terus disuruh ngantarkan pulang, karena dia juga memang masih saudara. Itu anu, terus pulangnya dibawahi ayam karena ada saudaranya yang mau anu, apa itu, punya hajatan. Kebetulan ada ayam di rumah disuruh bawa. Untuk proses evakuasi mobil, ambulanan desa ini akan diderek. Petugas Kepali Hasyian sedang menangani kasus kecelakaan tunggal di calur alternatif tersebut. Saya Fulmo Alimin, JTV.